Hai ternyata ada menu baru di i-Generja BKN yaitu sinkro PMM yaitu tombol untuk mensinkronisasi antara pengelolaan kinerja BMM dan i-Generja BKN tentu ini penting bagi yang PMM nya belum sinkron terhadap i-Generja BKN bagaimana caranya untuk mensinkronkan PMM dan i-Generja BKN silahkan saksikan tutorial saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sobat pembelajar sekalian ternyata sekarang sudah muncul fitur baru di aplikasi i-Generja BKN perhatikan disini ada keterangan akun anda terdaptar sebagai pengguna aplikasi PMM disini juga ada tombol sinkro PMM maksudnya adalah sinkronisasi ke PMM tentu ini fitur hanya terdapat pada guru atau kepala sekolah tidak mungkin ini fitur muncul di pegawai yang bukan guru karena yang terkoneksi dengan aplikasi PMM itu hanya guru kepala sekolah pengawas dan semua pegawai yang terkait atau terikat dengan nah sekarang kita coba untuk memanfaatkan tombol sinkronisasi ke PMM ini perhatikan disini saya sudah tidak punya SKP SKP ini periodenya adalah 1 Januari sampai 30 Juni 2024 nah ini adalah hasil sinkronisasi dulu ya dari PMM jadi ini kita tidak buat secara manual tetapi otomatis bahasa bahasa halnya adalah mengalir ya bahasa apa ya mengalir dari PMM ke i-Generja BKN mengalir otomatis tanpa kita buat nah sekarang apa fungsi tombol sinkronisasi PMM ya supaya tahu kita coba saja ya ini periodenya adalah 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024 apakah terjadi perubahan kita coba klik sinkro PMM kita klik eksinkro data PMM ya nah disini ada keterangan ya SKP pertama pegawai Unor SM AN 1 Kayangan SM 1 Kayangan jenis SKP kepala sekolah kemudian pendekatan kuantitatif nah disini periodenya awal Januari periodenya akhir Desember atau 2024 ke garis datar 12 garis datar 31 terjadi perubahannya disini ada keterangan RHK individu RHK masuk 3 RHK indikator 3 RHK 0 RHK indikator masuk adalah 1 kita coba saja klik OK nah tanya mata terjadi perubahan ya yang yang semula itu adalah Januari sampai Juni sekarang berubah menjadi Januari sampai Desember nah sekarang kita lihat detail SKP nya apakah terjadi perubahan nah kita coba ini adalah data SKP saya ya nah ternyata disini tidak ada perubahan ya semula 14 RHK sekarang tetap 14 RHK untuk yang berlaku kerja ini juga tidak ada perubahan ya ternyata yang berubah itu hanya periode yang semula itu adalah Januari Juni sekarang berubah menjadi Januari Desember oke sampai disini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh